Assalamualaikum Sob, kembali lagi di Dewan Gadget, memberikan solusi dan menyajikan teknologi yang terupdate. Sebelum menonton video ini, ada baiknya Sobat klik dulu tombol subscribe dan bunyikan loncengnya, agar Sobat selalu dapat update-an dari video-video kita selanjutnya. Sama seperti Firefox atau aplikasi peramban lainnya, Chrome juga mempunyai gudang penyimpanan yang berisikan data password dan username layanan internet dengan login akun Google terlebih dahulu. Nah, di video kali ini, kita akan menunjukkan cara untuk melihat kembali data akun yang disimpan pada akun Google tersebut. Kita mulai dari smartphone. Pertama-tama, buka Google Chrome Browsing, lalu klik 3 titik di pojok kanan atas. Langkah yang kedua, pilih setting, lalu pilih password atau sandi. Di dalam sini, pastikan Sobat sudah mengaktifkan opsi simpan sandi. Nah, kalau opsi simpan sandi sudah diaktifkan sebelum login ke beberapa akun Sobat, maka akan ada tersimpan yang seperti ini. Empat akun di atas ini adalah akun-akun yang tersimpan di akun Google saya. Kita bisa melihat passwordnya dengan mengklik opsi gambar mata ini ya, Sob. Dan yang empat di bawah ini adalah empat akun yang tidak saya beri izin untuk disimpan. Nah, selain dari smartphone, Sobat juga bisa mengeceknya melalui laptop. Caranya sama, tapi Sobat harus login terlebih dahulu dengan akun Google pada laptop Sobat. Setelah login, klik pada profil akun, lalu ambil lambang kunci. Nah, di sini Sobat akan langsung diberikan tampilan semua akun dan passwordnya. Dan ini empat akun yang tersimpan di akun saya. Dan untuk melihatnya, juga hanya perlu klik gambar mata atau show password. Lalu, jika ingin menghapusnya, tinggal klik opsi remove. Terakhir, empat akun di bawah ini yang saya tidak izinkan untuk disave. Dan kita juga bisa menghapusnya dengan silang saja. Sama seperti yang di HP tadi ya, Sob. Oke, Sob. Sekian dulu untuk video kita kali ini. Terima kasih sudah menonton sampai selesai. Mudah-mudahan bisa bermanfaat dan membantu. Kalau ada kritik dan saran, bisa ditulis di kolom komentar ya. Nantikan terus video-video kita selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah menonton.